Intro Kami beramal dengan hadis noib Tapi ada ustadz yang kata haram beramal dengan hadis noib Kerana hadis noib sama dengan hadis palsu Dua kemungkinan, ustadz itu salah atau yang bertanya ini tak faham Dengar baik-baik apa kata Imam Nawawi Sepakat ulama boleh beramal dengan hadis noib Dalam masalah fada'il amal Makanya ulama tak mempermasalahkan hadis noib Selama cukup lima syarat Kata Imam Jalaluddin Abdul Rahman Al-Suyuti Dalam kitab Takrib Yang ditulis Nawawi Disyarah oleh Suyuti Tadribur Rawi Syarah Takrib Al-Nawawi Tidak dalam masalah Akidah Tidak dalam masalah Halal haram Tidak ada periwayatnya yang kagza pendusta Dia dalam masalah fada'il amal Dan masih beri payung Bernaung di bawah hadis suyid Maka boleh pakai hadis noib Orang menjadi rusak persaudaraan Orang menjadi rusak persaudaraan Kerana hadis noib Maka hadis noib boleh diamalkan Selama cukup lima syarat Bukan masalah halal haram Bukan masalah ankhidah Tidak ada periwayatnya yang kagza pendusta Dia masih bernaung di bawah hadis suyid Dan untuk fada'il amal Jangan baca kitab Zakaria kandahlawi Fada'il amal Banyak hadis noib Bila fada'il amal Zakaria kandahlawi Tak boleh dipakai Maka tak boleh pakai Sunan Tirmidhi Sebab Sunan Tirmidhi Banyak hadis noib Sunan Abi Dawud Banyak hadis noib Bahkan Musnad Ahmad bin Hanbal Merata-rata Banyak hadis noib di dalam Tak boleh pakai Apa makna Imam Ahmad bin Hanbal Memasukkan hadis noib Dalam kitabnya Supaya Orang Tahu bahwa hadis noib Boleh diprotek Supaya Orang Tahu bahwa hadis noib Boleh diprotek Dimanakah tetangga-tetangga ku Malaikat bertanya Siapakah tetangga-tetangga mu Ya Allah Allah SWT Berbicara Tentangga Ya Allah Yang selalu biasa Memakmurkan masjid-masjid Hadis lain Meriwayatkan Bahwa tempat Yang paling dicatai Masjid-masjid Dan tempat Yang paling Dibengar Terima kasih telah menonton!